Kecamatan Langgam Untuk Kelurahan Langgam sendiri, kita merupakan ibu kota Kecamatan Langgam Yang posisinya berada di pinggiran sungai Yaitu diberada di posisi sungai Kampar Yang merupakan pertemuan tiga sungai besar Kampar kiri, Kampar kanan, dan Sungai Segati Nelayan di daerah kita ini sangat lama sekali gitu ya Artinya nama nenek moyang kita, nama-nama peta petirian kita juga sudah ikan gitu Lebih-lebih sebelum jalan darah ini terkembang Kehidupan sungai itu merupakan alternatif satu-satunya Untuk transportasi kita, baik ke luar maupun ke dalam ke daerah Kelurahan Langgam ini Baru 20 tahun ke arah ini kita memiliki akses jalan darat Jadi memang dari dahulu kala, semenjak Kelurahan Langgam ini berdiri Mata pencer yang berada di pinggir sungai itu adalah nelayan Pengaturan masalah kepemilikan suak dan sungai itu dari dahulu memang dikuasai oleh adat gitu ya Karena dahulunya para pemuka-pemuka masyarakat kita dalam hal mencari pembiayaan sekolah ini sangat susah Makanya timbul inisiatif dari penerulu kita Bagaimana kalau seandainya suak dan sungai ini Kita namanya istilahnya nelang Dan itu adalah penguasaan sepenuhnya kepada perangkat adat Dan biasanya itu digunakan sepenuhnya untuk pendidikan Terima kasih telah menonton Ini memang apa yang disampaikan Bapak Dora itu Tepat hati aturan pemerintah tetap aturan pemerintah Ternadat, ternadat gitu kan Memang mungkin secara prinsipil ada perbedaan mungkin Tetapi tidak terlalu mencolok perbedaan Itu yang kita musyawarahkan bagaimana jalan keluarnya Maka termasuk di dalam pengelolaan sungai tadi Tetap ada aturan pemerintah menjadi pedoman kita Disesuaikan dengan aturan adat yang ada di kampung kita Kita ketika kita mengikuti aturan Das yang telah ditetapkan oleh mungkin pemerintah Mungkin belum sesempurna itu memang kita akui Tetapi kita dilanggam khususnya gitu kan Kita kan punya aset Aset itu adalah danau, tasik Yang kita kelola melalui lelang-lelang setiap tahun Artinya hasil daripada lelang kita ini Termasuk juga untuk kepentingan masyarakat Rumah ibadah, sekolah, neetim gitu kan Juga termasuk juga sebagai apresiasi kepada pemangku adat Yang ada di kampung lantam ini Makanya pengaturan kita, kita akui memang Aturan kita belum sempurna memang Kita juga menengok daripada aturan yang ada di das gitu kan Das yang dikelola oleh dinas kehutanan Makanya kita sifatnya baru Untuk mengelola danau tasik ini Yang kita setiap tahun, kita lelang setiap tahun Baru aturan kecil yang supaya Tidak dilanggar oleh si pengguna Daripada tasik dan danau ini gitu Baru sifatnya itu gitu Tetapi detail semacam aturan pemerintah Atau dinas kehutanan belum kita sampai ke sana gitu kan Bidana kuji itu ditetapkan suatu aturan Yang pertama Ialah aturan pemasangan bukat Pemasangan bukat itu sebanyak 12 bukat Setiap anggota yang dibolehkan Kemudian aturan menahan bukat itu Mulai jam 3 sore Diangkat jam 8 pagi sampai jam 10 Paling lambat Itu aturan Kemudian yang kedua Iaitu adalah Pemasar awai Itu ditetapkan meternya Sekarang meter berapa orang Itu sebanyak 1,5 tukal ukuran terawai Dan memasang ubu Memasang sepirai Kalau pemasangan sepirai itu adalah pelelangan Ada lagi sungai kecil di dalam danau Itu dilelang Oh gitu Selain kita menjadi anggota Kita Mengambil sungai itu dengan setiap pelelangan Termasuk kita kan punya alat-alat tangkap ini kan banyak Ya disini kan ada luka Jaring Sempirai namanya Atau merawai Kata orang sini gitu kan Kalau lah sifatnya untuk merugikan Atau untuk Supaya tidak berkembang Bia ikan contoh memutas Ini kan sangat merugikan Menyetrum Itu sangat merugikan Itu memang tidak boleh kan Sebab ini degel lah Kalau bahasa kita sini gitu kan Tak boleh Makanya Sebenarnya ada juga kesepakatan gitu Kesepakatan Yang akan kita buat Dahulu kala juga ada kesepakatan-kesepakatan Yang dibuat oleh Seluruh pemangku adat Berserta seluruh anak kemenakan gitu Jadi Pemangku adat ini Melibatkan anak kemenakan Untuk menetapkan hukuman itu gitu kan Kalau sekarang ini untuk pendapatan nelayan kan masih masih ini lah kalau pendapatan aku ini kalau pendapatan nelayan masih masih dari sungai ya tapi kan ya kalau kita kaji dengan pemasukan ekonomi mereka ya Begitu-begitu aja kan terlepas dari itu kita kan pengen dari pemasukan mereka dari hasil sungai ini yaitu ikan yang kebanyakan disalay itu kan mestinya mereka harus meningkat dari hari ke hari Baik itu dari segi penghasilan jual basah ataupun diolah lagi salah satunya salai mereka kan mestinya lebih meningkat dari hari ke hari dari minggu ke minggu kan Tapi nyatanya udah bertahun-tahun ya begitu juga Jadi sistem pengelolaan itu yang pertama penyalaian yang kedua mungkin kerasin Jadi kalau sistem penyalaian ini itu tergantung kepada kealian dan kepandain masing-masing Sesuai dengan keadaan kayu Kalau kayunya bagus hasilnya bagus Kalau kayunya kurang bagus hasilnya tidak bagus Nanti di pemasaran disitulah akan menjamin daripada harga ikan tadi Apabila bagus nanti hasilnya tentu harga itu mungkin naik Bisa lah menjamin daripada apa yang kita harapkan Ya harapannya melalui hasil ikan baik itu mempertahankan kenyalaianannya Maupun dengan pengelolaan ikan salai yang ada itu harapannya mereka meningkat Baik itu lagi kualitas maupun dengan kitinya Banyak yang selama ini mungkin satu nelayan itu selama per minggu sekitar 20-50 kilo Ya kedepannya dengan ada pengelolaan lebih intensif itu Mereka ya lebih banyak hasilnya dari itu kan Dan mereka tidak hanya sebatas menjual di lokal Mereka mesti harus jual keluar gitu Buat kepengaran baru atau keluar di daerah yang lain Terlalu harapan untuk masakan asam Kita berharap pada pemerintah Agar kehidupan daripada para nelayan itu dapat Di kondisikan, diperhatikan Untuk lebih meningkatkan tahap kehidupan Kalau sekiranya kita hanya mengandalkan depan ikan sekarang Itu tidak kemungkinan Ya harapan kita gitu kan Saya minta juga kepada seluruh anak kemenakan Seluruh penghuni kampung ini gitu Siapapun orangnya gitu kan Baik yang dia nelayan ataupun tidak nelayan Juga kita menjaga daripada ekosistem yang ada di sungai gitu Karena ini terlibat daripada Apa namanya itu semacam Mayoritas pencaharian saya katakan tadi Mayoritas pencaharian kita nelayan disini Maka sama-sama kita jaga Karena juga berepek kepada pencaharian Mata pencaharian kita Yang mayoritas adalah berikan Maka daripada itu Juga harapan kepada pihak pemerintah Juga ada ekosistem segala macam Ikut sumbangsih pemikiran Atau sumbangsih eksen ke lapangan gitu kan Untuk menjaga sama-sama ekosistem yang terjadi di sungai kampar gitu kan Tujuannya adalah Tidak hanya untuk Orang menikkan Tetapi juga sungai adalah tempat mengalirnya air Air juga merupakan konsumsi daripada kita Nah itu kemudian juga masalah kehutanan Artinya di tepi sungai itu juga ada hutan yang mesti kita jaga Artinya juga berepek langsung Ketika nanti musnah hutan Tentu musnah lah Yang apa yang ada di sungai Dan apa yang ada di dekat sungai Termasuk Aturan das kampar itu tadi Yang berimbas langsung kepada hasil tangkap penelayan khususnya Dan juga berimbas kepada hal-hal lain Yang membuat kerugian yang ada pada diri kita Tentu musnah nanti kan Kampung Langgam Ibu hati meninggalkan Kampung Langgam Kampung Langgam Iya, iya Banyak sungenya Baca bang duo Di mua rosako Tentu musnah